Anda kembali bersama kami, Poh Miersa di Kreatap, ditemanirkan saya, Wiki Adrian. Betul sekali, kali ini kami akan membahas manis serunya cuan bisnis souvenir korporat sudah tersambung melalui video conference, ada Nadifah Zahra, yang adalah CEO dan juga founder dari The Good Souvenir. Apa kabar, Mbak Nadifah? Halo, kabar Mas dan Mbak. Kabar yang baik, thank you ya. Sudah join. Gimana sih melihat potensi market souvenir? Oke, aku. Nah, untuk souvenir ini lumayan cukup besar, Mbak. Jika kita bisa memanfaatkan potensi digital yang tersedia, seperti Instagram dan TikTok, untuk meningkat-mengkat awareness dan bisa memaksimalkannya. Nah, kalau kami itu kan memang fokusnya itu di gift set korporat, yang memanfaatkan digital marketing melalui video sosial Instagram, dan memudahkan jangkauan dalam menjalankan iklan. Nah, sehingga tepat di Instagram kami itu marketnya sudah tepat, sesuai korporat, gitu. Oke, jadi artinya secara market pertumbuhannya ataupun kebutuhannya cukup banyak ya, karena kalau kayak bikin event, itu kan butuhnya souvenir ataupun mungkin merchandise gitu yang diberikan. Iya, betul. Segmen mana sih yang potensinya besar? Kan ada yang segmen wedding gitu ya, terus juga misalnya ada ulang tahun, dan juga korporat. Yang paling besar, yang paling potensial itu yang mana sih menurut Anda? Kalau menurut kami, jadi kalau kami itu kan memang awal mulanya itu, Mas, sebenarnya kita dari wedding sebenarnya ya, kami itu souvenir fokus market kami di wedding. Nah, berjalanan waktu 2 tahun itu, ternyata kalau untuk dari cuan potensi sebenarnya, untuk market, karena sekarang kita fokusnya ke korporat, dan melihat potensi market dan cuan itu sebenarnya lebih besar di korporat, daripada contoh di wedding, gitu kan, atau di yang seperti yang acara ulangan tahun itu, itu menurut saya sih lebih potensi itu setelah kita menjalani lebih besar di korporat, seperti pemerintahan, rumah sakit, rumah sakit, souvenir atau seminar kit, nah itu lebih besar potensinya. Oh, tapi kan kalau berbicara mengenai korporat, biasanya kan tidak terlalu banyak ya, kalau untuk persatuan ya, beda dengan wedding kan berarti, ya setiap tamu undangan ya berhak mendapatkan souvenir. Nah, boleh gambarannya lebih jauh. Oke, boleh. Jadi gini sih mbak, kalau menurut aku, kalau biasanya wedding itu kan kalau souvenir itu, mereka hanya berapa persen ya, untuk souvenir anggaran mereka ya. Nah, itu mungkin sedikit lah, mungkin sekitar 5-10 persen dari anggaran wedding. Tapi kalau untuk korporat ini, biasanya mereka itu kebutuhan, bisa dari per bulan yang mereka butuh, atau per kuartal, per 4 bulan itu mereka ada kebutuhan repeat order. Nah, itu sehingga di situ kebutuhannya itu, lebih besar dan anggaran korporat itu, akan jauh beda dengan pribadi kalau wedding. Oke, oke. Itu sih sebenarnya mbak. Jadi satu souvenir untuk korporat, harganya bisa berkali-kali lipat, dibandingkan satu souvenir wedding. Dan itu juga repeat order ya. Oke, dan kebutuhannya banyak. Memaksimalkan repeat order. Diberikan kepada relasi dan lain sebagainya. Oke, untuk mendapatkan gambarannya, berapa besar sih peluang cuan bisnis souvenir ini? Misalnya kalau modal 10 gitu ya, cuannya itu bisa berapa dapatnya? Oke, oke boleh-boleh. Gambarannya, oke. Biasanya sih kalau sebenarnya itu, balik ke perusahaan masing-masing ya. Nah, kalau kita itu, biasanya kalau melihat itu, kalau kurang lebih lah, kalau misalkan kita, biasanya kita melihat ke korporatnya juga nih, biasanya budget mereka diangka berapa gitu. Kalau misalkan memang sudah kita jadi vendor tetap, biasanya cuan kita nggak terlalu banyak gitu. Karena akan dia repeat order terus ya. Tapi kalau misalkan baru dan tentang korporat ini, lumayan anggarannya kita bisa kurang lebih diangka 4, 6, ya sampai mungkin 80 persen. Oh, luar biasa ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari, Anda kan sebagai founder, The Good Souvenir gitu ya, paling diminati itu souvenir yang bagaimana? Dan kemudian, untuk persiapannya kan banyak yang nggak mau buka bisnis sejumpah, karena mungkin dikejar-kejar, kemudian belum kalau masih lihat sesuai yang kita inginkan. Jadi, Tuhan yang melaku. Nanti kita bahas lebih jauh ya, kita jeda dulu. Mbak Bisa, tak bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih, Pemirsa, dan kembali bersama kami. Dan kita masih ngomongin soal bisnis souvenir, begitu ya, khususnya untuk korporat, bersama dengan Mbak Nadiva Zahra, dari The Good Souvenir. Oke, persaingannya gimana sih, Mbak Diva, ini pasti persaingannya ketat banget ya, karena kayaknya yang sepenir untuk segmen korporat, ini cukup banyak gitu, dan kayaknya yang ikut pitching banyak juga gitu. Nah, itu gimana tuh persaingannya? Oke, kalau untuk persaingan sih, udah pasti selalu ada ya, Mbak? Misalnya dalam bidang apapun, udah pasti ada. karena memang kami itu sudah punya value yang kita berikan, jadi cara kita memberikan, gimana cara kita bisa memberikan solusi terbaik untuk klien kami, sehingga saat banyak kayak pitching atau apa, pertama sih pasti dari budget ya, kita bisa memberikan budget mereka yang masuk gitu, harga. Nah, kedua, kita memberikan produk-produk atau solusi produk yang useful atau mereka tuh unik, itu yang dibutuhkan biasanya oleh klien, sehingga persaingan itu kita bisa melewati gitu, dan terus berinovasi lebih tepatnya gitu, Mbak. Baik, Nah, kalau berbicara mengenai harga dari souvenir ini sendiri, seperti apa? kemudian biasanya itu custom kah? Atau bagaimana dan produk mana yang paling diminati? Oke, kalau untuk di awal mungkin untuk harga ya, kalau harga itu, jadi kami itu kan mengedekin itu ada gift set, dan ada souvenir biasanya tuh Mbak atau Mas. Nah, kalau gift set itu biasanya sudah paketan, di start from 100 ribu sampai 5 jutaan biasanya. Jadi, contohnya ini kayak hampers lah sebutannya ya, paket hampers, gift set gitu kan, ada isian paketan, nah itu start from 100 sampai 5 juta, dan itu sudah full branding korporat. Jadi, mereka biasanya membutuhkan untuk mempromosikan brand-brand mereka juga kan, gitu, kayak instansi-instansi untuk diberikan ke customer-customer perusahaan tersebut. Gitu, kalau untuk souvenir, biasanya start fromnya itu biasanya satu-an, contoh kayak card holder, kayak dompet gitu, nah itu biasanya start from 25 ribu itu sudah bisa, dengan ada minimal order biasanya. Oke, kemudian tantangan terbesarnya apa nih? Kan biasanya ada deadline lah, kemudian kemarin juga mungkin karena ada pandemi, banyak yang tidak melakukan kegiatan ya, atau revisi berkali-kali. Pengalaman? Pengalaman, oke. Iya, 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 bener. Dan kalau untuk kayak tantangannya sih, Mas, tadi benar juga disebut nama Mas atau Mbaknya ya, namanya kita di bidang jasa melayani kebutuhan korporat gini kan, pertama memang tantangannya kayak deadline waktu gitu kan, terus juga untuk branding-branding ini, nah cuman sih karena memang kita sudah berjalan dan sudah mempunyai sistem dengan tim gitu ya Mbak dan Mas, sehingga ini kita bisa meng-upgrade lebih baik pastinya gitu. Biasanya sih kalau untuk saat ini sama tim, biasanya kita tantangannya lebih membantu dalam membranding setiap korporat secara unik dan kreatif dan barang itu bisa useful. Biasanya sih lebih gitu, karena itu jadi tantangan kita buat para pesaing sebelumnya gitu, maksudnya kayak yang lain, karena kan harus itu yang kita kedepankan biasanya untuk saat ini. Oke, baik. Gimana caranya dengan souvenir ini secara image dari perusahaan sendiri bisa terangkat gitu ya, karena itu yang paling penting gitu, itu value dari sebuah souvenir yang diberikan kepada rekanan gitu. Oke, sudah berlangsung berapa lama bisnis Anda Mbak Diva? Oke, ini sedikit kami mulai dari 2018 awal, terlebih sudah jalan 6. 6 tahun ya, apa sih resep keberlanjutan bisnis Anda sampai dengan saat ini? Oke, untuk saat ini kami itu, pastinya kami itu mempunyai tagline gitu kan Mas, nah sehingga supaya kami itu terus sustainable lah, kayak gitu kan Mas. Nah, jadi kami itu tagline-nya itu mau menjadi penyedia gear set korporat nomor 1 tercepat di Instagram. Nah, karena biasanya itu kadang ada permasalahan nih di permasalahan ini, biasanya di customer ini biasanya dia butuh waktu kayak baru di ACC, kayak 3-4 hari gitu kan. Nah, itu dia kadang menjadi permasalahan bagi mereka gitu kan. Jadi itu kita memberikan tagline itu, menyelesaikan contoh yang tadinya kita bisanya 5-7 hari, sekarang bisa jadi 3 bahkan 1 hari gitu. Nah, itulah kita ngambil segmen untuk sustainable-nya di tercepat itu. Oke, nah apa target jangka pendek nih terlebih dahulu untuk goods souvenir? Oke, kalau jangka pendek ya, kalau untuk jangka pendek ini paling kita ingin fokusnya saat ini kan kita market banyak itu di Jabodetabek ya Pak, atau Mas gitu kan. Nah, saat ini paling market kita itu mau lebih fokus ke Indonesia lah gitu, yang lebih luas lagi, yang segmennya itu jangkauannya lebih luas dan bisa lebih oke lagi gitu Mbak. Caranya gimana? Karena kan juga gempurannya ini banyak nih saingannya dan gampang banget ditemui di online. Oke, oke, betul. Setuju. Nah, kalau pastinya kami itu kan memang dari awal fokus marketing kami kan di Instagram ya Mbak, atau Mas? Nah, kalau misalkan kalau yang kami jalani saat ini, kalau untuk tim digital marketing kami itu pastinya terus berinovasi sih Mbak, berinovasi terus meng-upgrade dan berkolaborasi. Berkolaborasi gitu, berkolaborasi dengan contoh kita fokusnya selain Instagram ada TikTok, yang dimana segmennya itu kan gak hanya di Instagram gitu kan. Oke. Dan gitu. Baik, dan dari satu klien bisa ke klien-klien lain dari mulut ke mulut juga begitu ya. Mungkin nanti event IDX channel bisa ya kerja sama ya. Iya, bisa banget. Bisa banget. Semoga memang semakin banyak lagi klien-kliennya ke depan ya Mbak Diva, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Anda sampai jumpa. Oke, baik-baik. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tema. Sebelum kami akhiri pemirsa, kami update posisi indeks harga saham gabungan pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan Wiki. Oke, kita akan lihat update-nya pemirsa pergerakan dari IHSG, dari pembukaan perdagangan sesi 1 hingga saat ini. Menguat ya, 0,11 persen atau 7 poin di 7.268 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih di atas 16 ribu. Betul sekali untuk Samsung yang masuk kelanjajaran tahap Guinness, diantaranya adalah BRPT, AMMN, brand Panicuan, SGR, kemudian SMGR, Excel, dan Wi-Fi. Betul, BRPT melambung lagi hampir 4 persen di 1.245. Loser Sada Dewi, LPKR, IOTF, PTMP, UNTD, Data, Koka, Tron, dan SMGA. Demikian review singkat pemirsa, update pembukaan perdagangan hingga pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.